Pejabat daerah menjadi perbincangan publik di Purwakarta, Jawa Barat. Seorang anggota DPRD ditangkap polisi usai menggelar pesta narkoba. Ada pun di Lamongan, Jawa Timur. Seorang kepala desa membuat heboh setelah videonya sedang berpesta minuman keras bersama dengan pemandu lagu Beredar Luas di media sosial. Sebuah video memperlihatkan dua pasang pria dan wanita sedang asik berkaroke dan diduga menegak minuman keras di sebuah tempat hiburan menjadi viral di media sosial. Video ini membuat heboh masyarakat Lamongan lantaran salah satu pria di dalam video disebut-sebut sebagai Kepala Desa Sugiwaras, Kecamatan Kalitengah. Usai viral, si Aji, Kepala Desa Sugiwaras mengakui jika pria yang ada di dalam video memang benar dirinya. Kejadian tersebut direkam saat ia menghadiri pesta di sebuah tempat hiburan pada selasa 26 Juli lalu. Si Aji berdali tidak mengetahui jika video yang direkam temannya tersebut kemudian diundah ke media sosial. Atas kejadian yang membuat heboh masyarakat tersebut, si Aji melainkan permohonan maaf. Saya merasa merebuikan semua pihak hitansi kami, pagiupan AKD juga terutama masyarakat kami dan lembaga kami, sehingga kami berusaha mengklarifikasikan atau permohonan maaf. Meski sudah meminta maaf, Bupati Lamongan tetap akan memanggil si Aji untuk dimintai keterangan. Bila terbukti bersalah, Bupati Lamongan tidak segan menjatuhkan sanksi. Di lokasi lain, seorang anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Jawa Barat berinisial YN ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta. Kader PDIP ini dibekuk bersama dua orang lainnya, usai menggelar pesta narkoba di sebuah rumah di Ciganea, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta pada minggu sore 31 Juli. Dari lokasi penangkapan, polisi menyita alat isap sabu. Selain itu, saat tes urin, ketiganya dinyatakan positif memakai narkoba. Salah seorang pelatihan itu berasal dari anggota DPRD Kabupaten Purwakarta. Berinisial YN. Dia itu dirangkap bersama siapa? Kebetulan kita amankan di salah satu kamar bersama tiga orang ya. Dua orang laki-laki bersama satu orang perempuan. YN dan dua rekannya saat ini masih diperiksa penyidik. Penyidik ingin mengorek keterangan dari para tersangka untuk mengetahui asal-usul narkoba yang mereka gunakan. Tim Liputan CNN Indonesia. Terkait temuan organisasi pencinta satwa, adanya aktivitas jagal anjing di sebuah rumah kawasan Lakarsan, Trisurabaya. Polisi menyebutkan pemilik rumah jagal mendapat pasokan anjing dari seorang rekanan di Mojokerto. Sementara empat ekor anjing yang berhasil diselamatkan dari rumah jagal di Surabaya dibawa ke dokter hewan untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan kesehatan. Petugas Satri Reskrim Polrestabes Surabaya masih melakukan penyelidikan terkait temuan organisasi pecinta satwa Animal Hope Shelter yang melaporkan adanya aktivitas jagal anjing di sebuah rumah kawasan Lakarsan, Trisurabaya. Polisi menyebut pemilik rumah jagal mendapat suplai anjing dari seorang rekanan di Mojokerto. Anjing-anjing yang hendak dibantai untuk dijadikan olahan daging itu berasal dari anjing liar yang tidak bertuan. AKBP Mirza menyatakan para tersangkat rancam hukuman pidana kurungan paling lama enam bulan. Membawa penyakit atau tidak. Jadi nanti kita akan melakukan langkah-langkah penyelidikan terkait dengan laporan yang sudah diberikan oleh rekan-rekan tersebut kepada Polrestabes Surabaya. Empat ekor anjing yang berhasil diselamatkan dari rumah jagal di Surabaya dibawa ke dokter hewan untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan kesehatan. Mereka ini yang empat ini sehat semua tanpa ada gejala apapun. Kemungkinan kita akan coba cari pemiliknya langsung. Kalau memang ada pemiliknya silahkan bawa buktinya. Kalau anjingnya mereka, mana buktinya ini atau surat atau foto saat dia bersama anjing ini atau apa bisa di bawah. Setelah dinyatakan sehat, empat ekor anjing akan dikembalikan ke pemilik jika tak bertuan akan dilepas adop atau ditempatkan di shelter khusus anjing. Tim Liputan CNN Indonesia